Kemudian update dari pergerakan saham-saham dan sektoral yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan dan selanjutnya kami akan sampaikan sejumlah informasi dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada PT Harum Energi TBK yang optimis produksi batu bara tahun ini akan meningkat hingga 25% dan emiten berkode saham HRUM ini juga mengalokasikan belanja modal sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat. Emiten batu bara PT Harum Energi TBK tahun ini menargetkan kenaikan produksi batu bara sekitar 25%. Adapun pada tahun lalu realisasi produksi batu bara harum energi berada di bawah 3 juta ton, manajemen harum energi seperti dikutip media mengatakan target pertumbuhan produksi tahun ini didukung dengan ekspetasi kondisi pasar batu bara yang baik, jalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara produksi tahun lalu yang dibawa 3 ton dikatakan mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2019 akibat kondisi pasar batu bara yang kurang mendukung sebagai dampak pandemi COVID-19. Sementara itu belanja modal yang dialokasikan harum energi tahun ini sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari kas internal perusahaan, dana belanja modal ini akan digunakan untuk penambahan properti tambang batu bara, pembelian alat berat, dan prasarana tambang batu bara serta untuk pemeliharaan kapal tunda dan tongkang. Berbagai sumber, IDX Channel.